Hai dan kita akan lepas untuk filter AC nya seperti ini Hai nah itu suara blowernya itu akan lebih kedengar lagi teman-teman walaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi bersama saya di channel jago nasi mobil kali ini kita akan membahas video tentang Toyota Innova Ribbon kita karena kita sedang berada di dalam unit Innova Ribbon teman-teman sebenarnya kasusnya ini itu yang sering terjadi itu sama seperti Innova yang lama Fortuner Alnyo Fortuner dan Alnyo Innova Ribbon Innova Ribbon Venturer rata-rata keluarnya sama jadi belakangan ini banyak sekali customer itu yang mengeluhkan blower AC pada Innova Ribbon itu dia bunyi teman-teman Nah itu keluarnya dan seperti apa sih untuk keadaannya atau itu tuh rusak atau gimana Nah disini kita akan jelaskan dulu ya sebenarnya tergantung seberapa kasar atau seberapa keras ya tingkat bunyi dari motor blower tersebut nah jadi ada beberapa kategori dan ada satu keadaan dimana motor blower Innova itu memang bunyi teman-teman jadi memang ada bunyi pada motor blower Innova Innova Ribbon Innova lama Fortuner pokoknya sejenisnya yang sama menggunakan blower yang sama seperti itu tipanya itu memang ada bunyi tapi itu kecil sekali dan mungkin kita atau yang lainnya itu jarang jarang memperhatikan bunyi itu ya Nah jadi begini teman-teman ada kalanya bunyi itu normal ada juga kalanya bunyi itu nggak normal nah gimana sih nggak kan normalnya kan normalnya itu misalkan ada daun yang masuk nah itu bunyinya itu akan berbeda teman-teman jadi kalau misalkan kalau misalkan nggak ada kotoran itu sangat minim blower mengeluarkan suara yang kasar kecuali motor blower itu rusak nah jadi kita akan langsung cari tahu saja nanti kita akan simpulkan seperti apa sih dan juga seperti apa suaranya yang normal jadi kita sekarang sudah berada pada eh kabin kendaraan Toyota Innova Ribbon ini masih baru Innova nya baru kita akan dengarkan untuk suara motor blower nya jadi kalau misalkan kita jeli kita benar-benar dengarkan dengan benar-benar kita teliti ya sebenarnya ada bunyi temen-temen untuk motor blower nya coba kita dengarkan nah jadi seperti itu dia punya bunyinya agak berkitir gimana ya bunyinya seperti memang dia itu berputar tapi kalau bunyi seperti itu normal teman-teman dan banyak sekali yang komplain misalkan gini teman-teman jadi mobil habis servis mobil habis servis dan setelah di servis malah customer itu komplain blower nya katanya bunyi untuk kebanyakan kasus yang kita alami ya teman-teman padahal eh itu enggak habis servis AC nah seperti itu itu gimana ya padahal kita enggak habis servis AC tapi kok malah blower nya bunyi padahal mobil sebelum masuk bengkel katanya blower nya enggak bunyi nah seperti itu itu bisa kita simpulkan sebenarnya blower ini sudah berbunyi blower ini sudah berbunyi saat saat memang mobil normal pun sudah berbunyi ya ataupun saat dari rumah sebenarnya sudah berbunyi ini cuma pemilik mobil kurang menyadari akan bunyi seperti itu karena apa karena dia eh kemungkinan besar itu filter AC nya masih kotor ya teman-teman yang jadi kalau misalkan kita akan lepas untuk filter AC nya seperti ini nah itu suara blower nya itu akan lebih terdengar lagi teman-teman nah jadi seperti itu nah karena ini filter kabinnya kotor itu maka di dalam ruangan blower itu dia kedap suara nah kalau misalkan kita bersihkan untuk filter AC nya dia akan lancar untuk sirkulasi anginnya dan juga si bunyi blower itu akan lebih terdengar karena filternya kita bersihkan nah kalau service ya pasti filtrasinya dibersihkan teman-teman seperti itu untuk service berkala nah jadi kesimpulannya kalau bunyinya memang seperti itu itu normal itu biasa terjadi pada Toyota Fortuner Innova dan sebagainya yang menganut jenis misalkan tipe blower yang sama nah seperti itu jadi mudah-mudahan penyampaian saya bisa dipahami dan kecuali kecuali misalkan ada daun masuk ke blower itu bunyinya udah beda enggak seperti itu teman-teman ataupun blower yang sudah rusak itu seperti itu eh suaranya itu enggak seperti itu maksud saya jadi suaranya ini benar-benar kasar teman-teman Nah jadi pernah juga ada yang mengalami karena customer nya komplain enggak enggak mau ada bunyi maka dipesankan yang baru untuk motor blower nya setelah dipasang yang baru sama hasilnya jadi seperti itu itu memang normal untuk kejadian ini untuk suara yang ada di video ini itu normal suara yang seperti itu itu memang suara blower berputar ya teman-teman seperti itu untuk video kita kali ini semoga mudah dipahami ya semoga bisa dimengertai kenapa sih blower nya bunyi dan kenapa sih apakah normal atau tidak gitu ya teman-teman nah jadi terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di share ya jadi biar semuanya tahu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati